Di Dugo ngalami sakit di Dado, Sumarno 67 tahun, seorang pemancing ditemu ketewas di pinggir dam yang berado di kawasan komplek Jakabaring Sport City, JSJ. Selanjutnya, korban dibawa ke pihak keluarga ke rumah Dugo. Seorang pemancing ditemu ke Dado, Benyawo, di pinggir dam yang berado di samping Wisma Atlet, kawasan Jakabaring Sport City, JSJ, Pado Selasosiang. Korban yang diketahui bernama Sumarno, 67 tahun, warga Jalan Talang Kemang, Kelurahan Sentosa, Kecamatan Sebrang Lodoh, Palembang. Pertama kali ditemu ke oleh saksi Ismail yang juga seorang pemancing di lokasi kejadian. Dapet informasi tersebut, tim piket SPKT bersama Inavis Floresa Bespalembang langsung mendatangi TK Peguna mengevakuasi korban. Kepulsek Sebrang Lusatu, Palembang, Kompol Alex Andrian membenar ke adanya penemuan mayat yang merupakan pemancing. Karena pas ditemu ke korban lagi jeruk keadaan masih megang pancing, sama doiwa hasil pancingan di dekat korban. Sesudem dievakuasi, korban langsung dibawa ke rumah Dugo. Karena pihak keluarga tidak galak otopsi. Dari keterangan keluarga korban, kalau seminggu terakhir ini korban memang sering ngeluh sesak di bagian dadonya. Untuk di TKP kita lihat di tubuh almarhum tersebut tidak ditemukan sama sekali ada tanda-tanda kejanggalan maupun berat bekas buka. Kita sempat berkomunikasi dengan keluarga. Keluarga menyampaikan bahwa satu minggu terakhir memang almarhum sering mengeluhkan sesak di dada bagian sebelah kiri. Jadi kemungkinan besar diakibatkan hilangnya nyawa tersebut dikarenakan sakit jantung. Memancing, karena di sana tadi kondisi mayat masih memegang alat pancing dan masih ada ikan-ikan yang dipancing. Kemudian keluarga juga menerangkan memang almarhum pamitan tadi pagi pukul 7 pagi membawa alat pancing dengan menggunakan sepeda untuk memancing.